Orang sebelum fanak kepada Allah Betul-betul tenggelam Karam hatinya Fanak lenyap jiwanya Wujudnya Sehingga tiada lagi dia merasa Terhadap wujud Allah Dia harus mulai dulu dari fanak kepada Nabi SAW Tapi fanak kepada Rasul tidak mungkin Kecuali fanak melalui guru Maka fanak Fisyeikh Babun min abwabil ma'arif Mencintai guru Berkorban untuk guru Itu awal belajar berkorban untuk Rasulullah SAW Baru bisa berkorban kepada Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Qarim Al-Mujib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa alihi wa ashabihi wa li baytihi wa zurriti ajma'in Allahumma ba'du Allahumma akhrijna Tapi gak enak dengan wabarakatuh buat kabin siál Tapi gak enak dengan Buya Asfi Buya Alda Buya Yunal Ehm Karena Sisa-sisa flu Masih ada Flu arofahnya Tiga hari ini agak lumayan berat Sebenarnya Radang tenggorokan Tapi sudah agak mendingan Alhamdulillah Apa itu Bang Do Insya Allah Ini tadi saya sampaikan ke Bu Yasfi Tadi sore Bu Yasfi masih di Rumah yang disana Saya sampaikan Buya Saya kalau datang itu ngaji gak ada baca kitabnya Kayaknya dunia ini Hampar Terus gimana ya baca kitab dulu kita Disini saya bawa Kita berdoa nanti bukan hanya Saya yang baca Jadi kalau saya datang Saya yang baca Kalau enggak nanti Buya Yasfi Atau Buya Yunal Atau Buya Alda Ya Doktor Aldo Jadi Ngikutin Buya Munjid ini Beralda Ardaria Ini kitab doa Sudah ada pdf-nya Dan saya paling suka Kitab bersanat Kalau bagi ahli fiqih Dan ahli tasawuf Murni Mereka tidak suka kitab bersanan Ya Dulu ada seorang murid Walaupun sekarang sudah gak mau lagi Ngaku jadi murid saya Minta belajar kitab Kitab hadis gitu Saya ajarkan lah Ulumul hadis Kita tadribur rawi Kita ajarin kitab malah dia ngomong gini Saya gak suka kitab begini Depan gurunya dia ngomong begitu Bisa ya murid Milih kitab depan gurunya Ya Ya boleh gitu ya Itulah Disitu hadisnya udah mulai kaget Maksudnya apa Kok dia mencoba Menolak pilihan gurunya Gitu Ternyata itulah Apa Sesuatu yang Tersimpan di hati seseorang yang Satu saat bisa meledak gitu Dan akhirnya terjadi Diuji sedikit Langsung melawan Tapi gak apa-apa Guru itu dipesani Nama guru sebelumnya Hari itu Akan berganti Kadang orang Cinta sekali sama kita Kadang ada masa Orang benci sekali sama kita Kenapa Karena cinta itu Pertanda tidak sempurna Orang mencinta Karena dia tidak sempurna Lalu dia tidak menemukan Kesempurnaan itu Dalam diri kita Maka dia akan mencinta yang lain Lalu Bagaimana jika ada di Quran Kalimat cinta Nah ini Istisna'iyah Kata cinta dalam Al-Quran Jika menjadi fiilnya Allah Perbuatannya Allah Innallaha yuhib Itu Berbeda dengan Cinta kita Cintanya makhluk Linuksanihi Karena dia kurang Tapi cintanya Khalid Lifadlihi Karena kelebihan Anugerahnya Beda ya Beda Allah mencinta Karena ingin Memberi anugerah Kalau kita mencinta Karena kita ingin sempurna Namun Kullu Mahabbatin Setiap cinta Fiha uthaya Pasti ada pengorbanan Wamtihana Pasti ada ujian Ngomong cinta Megampang Coba diuji Ya Maka jangan bawa Nama Allah Untuk mengatakan cinta Kalau belum teruji Ya Takutnya Kita berkhianat Sekali Untuk ngomong Uhib buka filah Pegang itu Walaupun Naga sepaham Ya Jangan pernah Kemudian membenci dia Walaupun Sudah Sida sejalan Ya Paham Untuk tidak sembarangan Ngomong Uhib buka filah Aku cinta Engkau karena Allah Hati-hati Hati-hati Itu berat sekali Bismillahirrahmanirrahim Ini kitab Imam Tabarani Ya Imam Tabarani ini Bernama Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad Tabarani Belum ini wafat Tahun 360 Diperkirakan Pernah bersuah Dengan Imam Abul Hasan Al-Ashari Dan Semasa dengan Imam Abu Mansur Al- Al-Maturidi Beliau ini Teman-teman semua Punya kitab besar sekali Judulnya Al-Mu'jam Al-Kabir Al-Mu'jam Al-Kabir Diringkas jadi Al-Mu'jam Al-Mu'jam Al-Wasid Lalu Diringkas lagi jadi Al-Mu'jam Al-Saghir Al-Mu'jam itu berarti Kitab yang ditulis Berdasarkan Daftar nama Guru atau Sahabat Maka Maka dia tulis Kitab Al-Mu'jam Al-Mu'jam Al-Kabir Dia mulai dari nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Apa yang unik disitu Di nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq As-Siddiq Itu kan nama Gelar Diriwatkan dari Sayyidina Ali Ini masih Juz pertama ini Imam Tobroni Ini ilmu tentang nama Bahwa nama itu Turun dari langit Ada nama dari langit Ada nama dari bumi Kata Sayyidina Ali Kana Ali Yahlifu Sayyidina Ali Bersumpah Apa yang disumpahkan Bawasannya Isma Abi Bakar An-Zala Minas Sama Bahwa nama As-Siddiq Turun dari langit Apa nama yang turun Di langit As-Siddiq Jadi ada nama Yang turun dari Langit Terus kok ada Hari ini Orang gak percaya Katanya Ahli Hadis Ini Ahli Hadis Pak Ahli Hadas Jadi kejelian Membaca teks Itu penting Kejelian Membaca teks Itu akan Akan Memunculkan Kebeningan Kolbu Karena Hadis itu Bukan ilmu Yang mustakil Hadis itu Ilmu alat Maka untuk Membaca hadis Perlu ilmu Aqidah Perlu ilmu Fiqih Jika berkaitan Dengan sifat-sifat Allah Aqidah Jika berkaitan Dengan Hukum Zahir Fiqih Jika berkaitan Dengan hukum Rohani Belajar Tasawuf Tasawuf ini Ada Tasawuf Amaliyah Ada Tasawuf Al-Irfaniyah Tasawuf Amaliyah Bentuknya Tariqah Tasawuf Irfaniyah Bentuknya Ilmu Ma'rifat Nah Kajian Nama Ruh Adanya Dalam Kajian Irfa Ini ya Kenapa Orang Kalau pertama Kenalan Yang dikasih Pertanyaan apa Nama inti Siapa Gitu Pertama Masuk ke alam kubur Pertanyaannya apa Manrab Buka Nama lagi Nama Allah Kasih Disodorin Sosok Ini siapa Nama lagi Yang diminta Ya Maka Maka Iza kan Ma'rifatullah Iza kanat Ma'rifatullah Aslan Min usul Dinn Jika Ma'rifatullah Asalnya Ma'rifat Dalam agama Usul Dinn Maka Al-aslu Fil Ma'rifah Ma'rifatun Ism Maka Coba Lihat Semua Kitab-kitab Kalam Dimulai Daripada Ism Musamma Ism Musamma Semua Semua kitab Kalam Apa arti Ism Nama Musamma Yang dinamakan Ar-razi Siapa yang dinamakan Ar-razi Ini orangnya Gitu Apakah Ar-razi punya nama Lebih dari satu Iya Di kampus Namanya Pak dosen Doktor Di rumah Namanya Abi Buya Di rumah Bapaknya Namanya Anak Buyung Bujang Bujang Bapak ini Kalau Di Di Apa lagi Di Tongkorongan Namanya Ari Bro Ari Macem-macem Itu nama Itu nama Di Kalau pernah Ngantor Ntar ada lagi Namanya apa Ya Kira-kira Seperti itu Di bumi Kita punya nama Nah itu yang menarik Saya Ketika baca Al-Mujam Al-Kabir Ya Jadi Saya Baca-baca Kitab-kitab Begini Teman-teman Ini sangat terbantu Dengan Funun Mutadidah Jadi dengan Ilmu-ilmu Yang kita pelajari Dari guru-guru Kita dulu Meskipun Ilmu ini Sebenarnya Puzzle Acak Gitu ya Tapi ketika Kita baca Dengan manhaj Yang Yang detail Teliti Insyaallah Allah berhidayah Lakin Bishart Alla yadda'ya Annahu A'lam Annas Ya Annahu A'lam Annas Tidak merasa Lebih tau Wala yadda'ya Sifatan Lillah Sifatan Lahu Tidak Klaim Sifat Allah Jadi sifat dia Ilmu itu Sifat Allah Jangan diklaim Sebagai sifat Kita Kita hanya Berdapat Tajaliatnya Ya Dapat manifestasi Dan anugerahnya Kitab ini Ad-doa Ini satu jilid Segini aja Segini kok aja Ini kitab Luar biasa Judulnya Ad-doa Tapi isinya Doa dan zikir Tapi Mohon terbiasa Di majelis saya Kalau ngaji hadis Mesti sebutin sanat Dari fulan Dari fulan Dari fulan Dari fulan Kenapa Kami punya Satu tradisi Baik di Torikoh Ataupun di dalam Ilmu hadis Indah Zikri Salehin Tanzilur Rahmat Disebut nama Orang soleh Itu Akan Mengundang Rahmat Rahmat Apa yang Paling penting Saya kalau Baca sanat Sombong saya hilang Ya Saya kalau nyebutin sanat Nanti hilanglah Ar-Razi Yang tadinya Sombong itu Hanyut dalam Keilman gurunya Gurunya Hanyut dalam Keilman gurunya Terus sampai kepada Rasulullah Itu yang disebut Fana'u fi shaykh Muqaddamun Fi fana'ir rasul Fana'u fi rasul Muqaddamun Ala Fana'in Fillah Orang sebelum Fana'u fana'u Kepada Allah Betul-betul Tenggelam Karam hatinya Fana'u Lenyap Ciwanya Wujudnya Sehingga Tidak ada lagi Dia merasa Terhadap Wujud Allah Dia harus Mulai dulu Dari fana'u Kepada Nabi S.A.W. Tapi fana'u Kepada Rasul Tidak mungkin Kecuali fana'u Melalui guru Maka Fana'u fana'u fi shaykh Babun min abu'abil ma'arif Mencintai guru Berkorban untuk guru Itu awal belajar berkorban untuk Rasulullah S.A.W. Baru bisa berkorban kepada Allah S.A.W. Ya Kita tidak bakal suruh hantum kayak Abu Bakar berkorban untuk Nabi Abu Bakar bawa semua asetnya kepada Rasul S.A.W. gak bakal kecuali hantu mau ngasih itu pun guru gak minat kok guru itu udah cintanya sama Allah dia gak minat sama duit tapi dia kalau pun ambil duit pasti ada manfaatnya dibagi-bagi pasti seperti Rasulullah karihil mursalah Rasulullah itu nerima tapi dia kan gak minta minta gak Rasulullah kepada Abu Bakar ini gak Abu Bakar bawa duitnya bawa asetnya semua habis itu Nabi apain? Nabi pagi-pagi istrinya seharusnya dapat fasilitas ratu-ratu ratu-ratu, enggak fasilitasnya istri biasa ya, gak mewah istri-istri Rasulullah tapi cukup, rumahnya ada kenderaannya ada pembantunya ada ya itulah cara Rasulullah berpuligami gak nyambung ya Allahumma salli arasih ya kembalikan tadi jadi fanak fi syikh jadi fanak itu bubnya cuma satu teman-teman cinta jadi sejauh kita mengkaji tasawuf kalau orang ngomong fanak fanak bakok sering denger maka selalu langsung hubungkan fanak mahabbah selesai tapi mungkinkah mahabbah tanpa kenal mahabbah itu cinta mungkinkah bisa cinta kalau gak kenal jadi kenapa ada murid kemudian berpaling dari gurunya saya belum lama ini beberapa hari yang lalu berkunjung kepada keluarga seorang mursyid di Jakarta dan dia cerita mengenai seorang murid dari beliau itu juga kemudian menentang beliau cuma karena persoalan sanat menurut dia sanat gurunya ini gak sohih kalau sanatnya gak sohih itu kan punya kolbu cek dengan kolbu gak sohih wajar gurunya bukan ahli sanat kalau sanat nanya sama kita-kitalah yang ngaji hadis ya ya bu ya nanya ke beliau-beliau ini bu ya yunal tuh jago sanat tuh ya tapi kami punya adab juga sanat itu ada sanat fisik ada sanat akal ada sanat ruh berulah langsung ke Rasulullah kalau akal ini bisa belajar dimana aja kalau fisik kita dengerin sanat ahli hadis itu sanat hisiya sanat apa hisiya itu empirik denger lihat denger dua aja denger melihat ya ada gak ahli hadis kemudian pakai mimpi disebut sanat almanamiya ya kalau ketemu nanti di kitab kita tasawuf ada hadis-hadis yang muskil yang muskil itu yang bermasalah dia sebut kalamullah padahal bukan dicari di semua kitab hadis gak ada contoh mana arafa nafsahu apakah ada arafa rabah ngeceknya gak begitu secara empirik orang gak denger dari Rasulullah yang berkalam begitu Yahya bin Mu'az al-Razi al-Razi lagi kan tapi para imam kita yang ahli rohani rohani nabi masih hidup gak beneran serius antum hapul yakin gak jadi bisa disapa gak malam ini bisa bisa hadir gak dia dalam rohani antum bisa secara fisik tidak secara rohani beliau hadir maka ada satu kitab risalah ditulis oleh ulama kita Anna Rasulullah hadirun fikulli makan ada kitabnya ternyata dia menjelaskan satu ma'rifat yang diturunkan imam Shazli salawat nurzati Allah musalli ala sinamat an-nurizati wa sirrisari fi jami'il asmai wa sifat ya Allah limpahkan salam keberkahan kepada baginda nabi Muhammad s.w.t yang merupakan nur dari semua zat atau nur dari zat yang mengalir cahayanya di semua nama dan sifat antum ini kan punya nama dan sifat wujud maksudnya di semua wujud mengalir nur itu ini wujud gak nih ini wujud ada pancaran nur rasulullah s.w.t itu sebabnya imam al-mursi mengatakan saya tidak pernah luput daripada melihat nabi Muhammad s.w.t itulah yang saya terima dari mursi Shazliyah saya namanya Sheikh Abdul Rab'an Nazari jadi kalau ada yang nuduh saya gak punya sanat Shazliyah sorry punya kita alhamdulillah punya lebih dari satu cuma ijazahnya khafah kamilah yamin Sheikh Abdul Rab'an Nazari tapi saya gak akan ngaku juga jadi mursi mursi itu gak usah ngaku ijazah aja jadi gak usah ngaku kita untuk apa ngaku jadi mursi kalau di sisi Allah gak ada ya mau ente pajang 10 100 ijazah tapi kalau di sisi Allah gak dibampang namanya untuk apa ya dan saya tiap hari tiap malam nuduh diri saya munafif boro-boro saya ngaku jadi wali Allah ya boro-boro saya ngaku jadi mursi terhebat mungkin di jazai mursi iya tapi ngaku mursi gak sempat ya gak sempat kita apa kata beliau ya imam toboroni ini pernah bingung dengan kualitas satu hadis hadis itu al-mu'min mimpi imam toboroni ketemu rasulullah nanya ya rasulullah saya dapat hadis dari fulan dari fulan dari fulan katanya dari engkau betul gak lalu nabi nabi mengatakan sahih 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 tiga kali salah samarat terus nanya lagi gak puas dia nanya lagi hadis kedua nanya lagi hadis ketiga oh ternyata muhadis dulu sudah biasa dengan tasheh bil kasyaf mentasheh sebuah hadis melalui kasyaf kasyaf itu ada yang lagi sadar itu yang diperoleh melalui muhadis khidriyah atau muallim muallim rohani kalau di kitab khatmul awliya disebut muhadis khidriyah kalau dalam torikot naksyabandi yang saya amalkan dan shaziliyah di naksyabandi misalnya kita sebut tawajuh atau disebut juga rabitah berabitah mengikat hati dengan kolbu rohani guru langsung merasakan itu bisa konfirmasi jadi seorang mursid saya istrinya meninggal beliau diijazahin guru enggak ada kamu enggak boleh mimpin surau kalau enggak enggak punya istri enggak ada tapi secara rohani dia dapat pesen itu muncullah nafsu ingin punya murid ingin mimpin suluk selama Ramadan tapi sebulan atau dua bulan sebelum Ramadan dia berabitah kepada gurunya dan mursid-mursidnya dan kepada Rasulullah apa hasilnya jangan gitu padahal diijazah enggak ada enggak ada itu tasheh bel asyaf mulai serak juga padahal baru pembukaan ya jadi Imam Toborani sudah membuka satu ranah luar biasa dalam ilmu hadis yaitu mengkonfirmasi kesuahan hadis melalui mimpi atau kasyaf itu sudah ada ya kata teman-teman jangan heran bahwa hal itu hal yang biasa itu bukan perbuatan sufi saja ya dan tahu enggak guru dia berapa berapa banyak gurunya Imam Toborani Aksar Min Alf Syed lebih dari seribu guru gimana kira-kira ada yang mau nandingin dia dulu zaman belum ada WA belum ada Youtube Facebook kalau sekarang kan orang bisa berguru lewat Facebook teman saya sudah berapa tuh sana tuh 200an hari ini kita tanya kamu kapan ketemunya saya ngikutin live Youtube sama live Facebook oh gitu ya ya kita maklumi aja sih dia dapat berkah mendengar tapi tidak dapat berkah rihlah tapi itu lumayan kalau dia jujur kalau dia dengerin di Youtube sembari naik motor wah saya enggak percaya itu lalu ditakik lah kitab ini oleh Sheikh Sami Anwar Jahin dia ketemu ada sekitar 2251 riwayat di sini ya lalu kata dia ada 590 hadis yang hanya diriwetkan oleh Toboroni enggak ketemu di kitab lain ini penelitian beliau 500 tuh banyak loh 590 ya itu banyak lalu ada ya sanat-sanat yang do'if sekitar 315 selebihnya sohidan ya ya dari yang 500 itu ya jadi yang 500 ini 590 anggaplah 600 ya 300-nya do'if sisanya sohidan hasan tidak kira gitu lalu yang lain kan hadisnya 2000-an gimana hadis yang lain hadis yang lain karena ditemukan dalam riwayat selain Toboroni maka hadisnya walaupun lemah bisa menjadi naik nah itu maksudnya dan lumayan banyak juga ya hadis to'ifnya kalau dikumpul-kumpulan lebih dari 500 ya cuma semuanya saling menguatkan dan kita bisa pastikan sebenarnya kalau diteliti ulang gak sampai 100 yang do'ifnya ya beliau ini lahir di di Syam ya satu negeri di di Syam namanya Uka atau Tobariya lahirnya setelah Imam Bukhari wafat Imam Bukhari wafat 256 dia lahirnya 260 Hijriah berarti 40 tahun dia hidup di masa Salafus Soleh 630 dia wafat berarti 70 tahun umur dia ya maka jangan heran beliau ini sempat bertemu dengan Ibnu Madini ya anaknya ya Muhammad Ibn Ali Madini dengan Muhammad selamatnya ya Qala Taburani nah ini disini Muhammad Terani mengatakan Ra'itu Rasulullah Sallallahu wa'aliyah salam fil manam aku melihat Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam di dalam tidur nah itu yang saya ceritain lalu kata beliau Rasulullah aku lihat jahilisun ala kursi duduk di kursi terus aku mengucapkan salam kepada beliau beliau jawab ya lalu aku duduk berdoa beliau mendoakan dirinya keluarganya semua umat Islam dan Rasulullah tersenyum ridha setelah itu beliau bertanya ya Rasulullah bagaimana Pak Akbirni tolong kabarkan aku mengenai kualitas hadith hadith apa sampai akhir hadith sahih sahih yang saya tadi sebut ya lalu nanyain lagi tentang hadith hadith tentang syahid tasyahud panjang ini ribatnya panjang dan ini bukan sekali dua kali Imam At-Taburani bermimpi baginda Rasulullah s.a.w. dan disebutkan disitu beliau ini di zaman belum ada pesawat ini orangnya orang Damascus tapi dia ngaji ke Mesir dia ngaji ke Yaman ke Irak ke kurusan sampai kemana-mana jadi kalau orang hari ini gak perlu jauh-jauh cukup buka Youtube apa yang saya omongkan tiga tahun ini itu juga banyak ada yang ngomongin di negeri di Maroko ada yang ngomongin di Al-Jazair kita gak sendirian karena ilmu ini turunnya barengan cuma mereka punya istilah masing-masing kita sebut Al-Tariqa Al-Muhammadiyah mereka sebut Al-Manhaj Al-Muhammadiyah kita sebut Ma'rifat Ahmadi mereka sebut dengan Ruh Ahmad sama aja itu-itu juga kita sebut kajian Nur Muhammad mereka juga bahas Al-Nur Al-Muhammadiyah karya belum ini banyak sekali teman-teman dan belum ini pernah berguru kepada orang yang kita sering dengar Imam Nasai pernah dengar nah ini beliau berguru juga kepada Imam Nasai kita langsung masuk ke mukaddimah dari beliau habis itu satu hadis berkata zikiran ya Bismillah Rahman Rahim bishanadina al-Mutasil ya ila Abul Hajjaj Yusuf bin Khalil bin Abdullah Dimashki bikira kama kal bikira akhti alay huwa yisma fijum adil akhira min sanah 37 muslim bi jami' hal ablam arus jadi kata Imam Abu Hajjaj saya men nar jadi beliau ini ngajar di kota Aleppo di tahun 637 di kitab ini diajarin sampai tahun 600 lalu jadi dulu kalau ada orang ngajar muridnya ada yang nyata imla jadi dulu cuma majlis pengimlaan kan dulu gak ada mesin fotokopi jadi cara memperbanyak kitab diimlakkan dengan adanya mesin cetak maka ilmu ini jadi hilang ilmu imlak insyaallah di suatu masa nanti kita akan hidupkan ilmu imlak insyaallah ilmu mengimlak tapi tentunya nanti yang ikut yang bisa bahasa Arab yang lain dengerin dah kultulahu akhbarukum syekhan nabutahhir Ali bin Sa'id bin Ali bin Abdul Wahid bin Ahmad ibn Fadashah wa'abadillah Muhammad bin Zaid bin Ahmad al-Khabaz al-Qarrani al-Asbihani kiraatan alihima bi-Asbihani jadi murid baca depan guru itu namanya kiraatan al-Sheikh ini yang diterapkan oleh dulu ke Ali Mustafa Yaqub Allah Ya'arham wa'abili kala hadasan Abu Bansur Mahmud ibn Ismail bin Muhammad is al-Asqar kiraatan alih wa'an asma kala an abu'l Hussain Ahmad bin Muhammad bin Fad shah kiraatan alih fi shawwal sana 30 wa arba miah orang dulu bulan shawwal enggak hari rayaan dengerin hadis tahun 430-an di bulan shawwal mereka ngaji hadis apa kata Imam Abul Hussein anba'ana menyampaikan kepada kami mengajarkan kepada kami Imam Tabarani nama lengkapnya tadi Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub ya al-Lakmi al-Tabarani al-Hafiz teman-teman gelar al-Hafiz dulu hanya kepada orang yang menghafal sanat ada yang ngasih angka tapi angka ini enggak mutabar kita terakhir kita kalau menyebut al-Hafiz orang yang hapar hampir semua hadis hampir semua dibeli gelar apa al-Hafiz tapi setelah Imam Siuti gelar al-Hafiz tidak lagi kepada penghafal hadis dan sanat karena kalau itu banyak yang enggak masuk ya Sidi Ahmad al-Gumari digari al-Hafiz tapi dia enggak begitu Sidi Abdul Al-Gumari Sidi Abdul Hayyel Akatani bahkan mungkin Syekh Yasin disebut al-Hafiz tapi tidak kategori al-Hafiz zaman dulu zaman dulu itu kata Imam Bukhari aku tidak pernah lupa satu hadis yang aku dengar kalau itu bagaimana mahafiz tu hadisan sami tu aku tidak pernah hafal hadis yang aku dengar Allah masalah Allah jadi setelah Imam Siuti ilmu hadis pun tidak memerlukan lagi sanat kecuali sebatas ijazahan syahadah legitimasi dan tabarukan ya sehingga ilmu hadis mengalami menyusut nyusut 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 sampai datang Syekh Yasin baru hidup lagi ilmu sanat dan kita bersyukur di dunia tarikah dan ilmu tahfiz Quran itu tetap dijaga jadi tahfiz Quran orang tarikah al-hadis masih menjaga sanat jadi kalau ada orang ngomong dulu ya bapak itu nasabnya anak maka guru nasabnya murid bahasa Arabnya bagaimana al-abbu nasab walad washeykh nasab murid benar gak ibaratnya begitu apa kata Imam Tabrani nah mengkodimah ini lalu kita basa satu atau dua hadis beliau berkata mengumpulkan doa-doa baginda Rasulullah yang memotivasi aku melakukan ini karena melihat banyak orang karena banyak orang berdoa dengan mengambil rujukan doa-doa yang bersaja saja'in biad-ayati saja'in kita beri dan doa-doa yang dikumpulkan oleh warrakun warrakun ini sebutan lain dari orang otodidak orang-orang otodidak kalau sekarang mohon maaf bisnis kitab bisnis misalnya orang lagi seneng doa maka cetak buku doa orang lagi mengajikan hikam itu berapa lama waktu itu hampir semua penerbit islam nerjemahin apa nerbitin hikam ya demam hikam saat itu ya lagi rame imam abul hasan asyari rame orang nerbitin al-hibanah ya dan lain sebagainya nah beliau melihat inilah turwaan rasulullah tidak diriwetkan dari baginda rasulullah s.a.w. wala'ah'an ahadin ammin ashabih bukan lagi dari sahabatnya bukan wala'an ahadimin tabiin bukan juga dari tabiin berarti dalam konsep imam tabarani ini beda dengan kelompok yang sekarang mengaku salafi beliau ini salaf doa itu boleh dari nabi boleh dari sahabat nabi boleh dari tabiin atau orang yang bersanad berarti boleh ke imam 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 jangan dari warrok berarti warrok orang otodidak baca nulis di kertas warrok artinya ahli kertas digambil-ambil dicomot-comot digabungin tapi kalau dari imam boleh gitu maksudnya beliau ini kan generasi masih generasi salaf makanya yang dia maksud kalau dari imam gak apa-apa gitu maksudnya kenapa karena ada juga satu riwayat bahwa makruh berdoa dengan doa berlebihan doa berlebihan itu bagaimana harus mesti pakai sajak belakangnya masih sama ya doa bersajak itu ya yang bagus itu kan ada Allah apa gimana semuanya ah gitu ya bagus kalau cocok kan ada yang gak cocok Nabi sesekali juga pakai sajak ya Allah min azbika min arba gitu kan ada kan hadis begitu ya Allah lindungi aku dari empat hal maka aku kumpulkan dalam kitab ini riwayat-riwayat yang bersambung dari Nabi s.a.w jadi kalau sekarang orang nanya gini ini doa sumbernya dari mana gitu makanya kita di maksurat insya Allah ini nanti kita terbitkan yang versi yang mungkin beberapa yang baru nanti akan berkembang terus ya dan disitu ada sangat bener gak ada sangat gak di belakangnya tolong nanti dibantu terjemahin ya nanti nah nanti kita juga ada buku Torikoh saya udah kasih daminya dulu ke Buya Aldomi Buya Asfi juga dapat ya apa gak dulu Al-Ina Al-Ilahiyah kalau ada kurang-kurangnya nanti mohon dibenerin nanti aku mulai dengan keutamaan doa dan adabnya lalu aku tulis berdasarkan yang sesuai dengan keadaan Rasulullah SAW supaya diamalkan bagi yang mendengarkan kitab ini nah jadi kitab ini dihadiahkan beliau untuk kita ya supaya diamalkan oleh orang yang mendengarkannya berarti beliau nyuruh kita ngaji bukan hanya baca mesti denger dengerin hadisnya supaya dapat berkah ada ibadah telinga babun babu bisa ya babu ta'wili kawli Allahi Azawajal ud'uni astajib lakum innal ladhina yistakbiruna anna ibadati sadukuluna jahannam adakhirin ya ud'uni mohonlah kepada aku berdoa lah kepada aku anggillah aku astajib lakum ini unik ud'uni biasanya pakai fa suma ini gak langsung minta kepadaku panggil aku pasti aku jawab kalau manggil pakai nama gak bener beneran pakai nama coba panggil hoi hoi mau gak gak mau kita dipanggil hoi terus kalau dipanggil dengan hoi gimana perasaannya gimana lu siapa kita gak kenal lima orang terus tapi dia manggil kita kita menghargai loh dia terus pernah gak pernah-pera kenal mancung tuh sering paling sering oh iya padahal gak kenal juga nyenengin juga itu namanya su'e namanya Allah Allah jadi kalau Allah ta'ala menciptakan kita pernah kalau lupa Allah gak pernah lupa maka siapapun hamba manggil Allah pasti Allah hambaku manggil senang gak kalau kita lewat terus kita dipanggil orang senang kita ngasih orang pemberian kita lupa ngasih dia masih inget terus dia memanggil kita bilang makasih senang sama orang itu sifat Allah yang Allah titipkan kepada kita Allah itu senang sebenarnya kalau kita dikasih kalau kita berterima kasih kepadanya adakah udah punya belum senior atau orang hebat guru atau orang kaya atau siapalah kak asuh abang asuh kakak angkat abang angkat kalau ada masalah dia senang disusahin udah ketemu belum orang begitu ada yang begitu justru dia marah kalau gak disusahin kamu diberlagu ada masalah suruh sendiri kita yang digabar gambar sama dia pernah ketemu orang begitu saya banyak ketemu orang begitu kenapa diurus sendiri ini urusan kita ngapain antum yang urus kita dimarahin tapi senang makanya dalam hadis dikatakan siapa yang tidak berdoa Allah marah kepada dia marah yang begitu paham maksudnya lu kemana aja dari kemarin gitu ente berlagu kayak bisa aja ngurus alam sendiri alam ini ada yang gak bisa kita urus mesti kembali kepada rob maka urusan itu adunya kepadanya urusan rejeki rejeki itu kan macam-macam cabangnya ada duit ada jodoh urusan jodoh urusannya kepada Allah ada yang lagi sedang berusaha doanya harus kuatin karena kadang-kadang kata-kata gak bisa ngerubah orang tapi doa yang kita bisikkan kepada Allah bisikkan ke kolbu orang tua ke orang yang kita mau siapa tahu kayak udah berhasil aja ya sebagian berhasil ibadah itu substansinya adalah doa coba lihat takbir habis takbir ngapain tahiyyat apa-apa iftithah iftithah isinya apa doa iftithah yang saya suka tapi jarang untuk baca Allah mba'id baini bina khataya kema ba'adta bina al-masyriq wal-maghrib Allah mannakini ngakhataya kema yina qathawbul abiyat inad-danas itu indah sekali doa jadi mau menghadap Allah kita minta bayangkan betapa manjanya si hamba dan Allah senang hamba manja ya Allah aku kotor tolong bersihin minta bersihin sama Allah ya Allahumma ya ba'id baini kita yang berbuat tapi kita yang minta tolong lo jauhkan antar aku dan dosa-dosa aku seperti timur dan barat timur dan barat pernah ketemu gak ya naqini ya Allah bersihkan aku dari kesalahanku seperti bersihnya kain putih dari noda maunya tapi Allah yang ajarkan Rasulullah yang ajarkan itu sebelum saya masuk ke wajah itu saya baca itu dulu ya jadi dalam apa sholat itu kita boleh menggabungkan beberapa riwayat untuk satu bacaan saya sering menggabungkan bacaan itu kadang-kadang kalau mau pendek jubur-ubur nih mancuk dan ngempel nih tabarakat sumuka wa ta'ala jadduk bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahim pakai iftithah paling pendek yang pendek lagi ada subhanallah alhamdulillah itu juga bisa boleh ya itu nikmatnya baca itu ya baru baca wajah itu minta bersihkan dulu baru datang bertawajuh kepada Allah mau ketemu nih orang spesial masa bajunya gak bagus masa badannya bau maka sebelum bertawajuh wajah itu Allah saya jauhkan dulu jadi ad-dua itu ibadah isinya ibadah itu si doa bolak-balik aja maka kata beliau coba dihafalkan al-ibadatu hiad-dua al-ibadatu hiad-dua ibadah itu isinya adalah doa lalu dibacakan lah ayat tadi surat ghafir ayat 60 ya sesungguhnya orang yang sombong dari ibadah kepadaku ibadati disini artinya berdoa kepada aku dalam berdoa mungkinkah orang mengadu kepada yang dia tidak kenal maka syartu kabul doa al-ma'rifah bil-madu' mengenal siapa yang dispanggil itulah syarat diterimanya doa tapi gak usah khawatir setiap kita itu sudah dititipkan ma'rifat di kolbu ya orang-orang yang sombong daripada berdoa kepadaku saya dhukuluna jahannam adakhirin akan masuk jahannam jadi teman-teman ini tafsir al-ayah bil-ayah tafsir udu'uni astajib lakum masih satu ayat dijelaskan udu'uni itu bagian dari ibadati inilah tafsir dari Allah menjelaskan kalamnya jadi tafsir Quran bil- dan untungnya ini masih dalam satu ayat ya dalam mana tafsir ini tafs'a' al-tafasir tafsir paling tinggi ayat menafsirkan ayat ayat yang mana satu ayat menafsirkan satu ayat itu lebih tinggi baru setelah itu ayat berikutnya ayat setelahnya atau surat yang lain wa qa'la haddathana yusuf al-qadhi qa'la haddathana hafaz ibn umar al-hawdi ha' ya ha' itu tahwil berarti guru taburani lebih dari satu satu yusuf yang kedua mu'adz ibn al-muthanna wa abu khulifah ya beliau meraihkan dari walid al-tayalisi qa'la haddathana syu'abah nah ini termasuk sanat terpendek imam taburani kepada imam syu'abah ya cuma cuma dua orang riwayat ini hampir sama sampai ke belakang tapi ada beberapa lafaz yang berbeda di riwayat ke delapan ada kalimat kalau tadi dari no'man bin bashir ini riwayat kalau hadasana bakar ibn sahal kalau hadasana abdullah bin yusuf kalau hadasana ibn lahiyah bin lahiyah ini dia qodhi siqah tapi mudalis ya maka riwayatnya bermasalah sebagian jadi riwayat no'man al-ibadah ya doa riwayat anas al-doa mukhul jadi dibalik ya dibalik ya di ujung beliau meradakan ya dari anas abad dari rubai rabi' ibn anas anil hasan ya radiyallahu tal'anhu fi qawlihi azawajal waduhuni yastajib lakum kala ya'malu wa abshiru fa inu haq ala allahi ta'ala yastajib al-lazina amanu wa amla salihat waziduhum min fadlih ini penutup peribad kita imam taburani meradakan dari gurunya al-hasan bil-abbas al-razi dan dari abu hajar amr rafiq dari mubarak dari rabi' ibn anas dari al-hasan ini al-hasan disini al-hasan al-basri kata al-hasan al-basri menjelaskan beramal 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 dan hendaklah kalian berbahagia kenapa fa inahu haq alallah adalah salah satu kewajiban hak yang Allah tunaikan untuk menjawab dua-dua orang beriman dan beramal soleh bahkan menambahkan melebihi dari apa yang mereka minta ini bagian akhirnya yang penting teman-teman apa maksudnya ini yang dikatakan imam noto'illah sekadari Allah itu kalau mau jawab menjawabnya dengan hal yang dia pilih bukan hal yang engkau pilih karena Allah lebih tahu mana yang terbaik bagi kamu ini sudah bagus ini pilihannya waktunya kata imam pada waktu yang dia mau bukan pada waktu yang engkau mau itu yang diwaktu yang Allah mau bukan diwaktu yang engkau mau kalau diwaktu yang engkau mau nanti kegeeran itu doa gue pasti jadi karena doa saya kalian selamat orang-orang ngutu ada orang-orang begitu dalam hati dia bersir karena doa saya semuanya selamat orang begini mahrur dia sedang tertipu makanya teman-teman yang berkata Allah barangkali ini buku dimah doa nanti ini boleh diacak nanti ketemu bagian tentang zikir zikir makolid itu sudah konfirmasi secara rohani dan oke ini kitab ini juga yang makolid tahu ya masih ingat insyaallah membaca kitab ini akan dapat dua hal terhubung kepada rasulullah secara rohani dan terhubung kepada rasulullah secara hissi dari guru 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 sampai kepada rasulullah semoga Allah telah memberkahi kita memberkahi siapa pun yang hadir memberkahi orang-orang yang berwakar orang-orang yang ihsan bersedekah yang mendok menyokong kita semua memberkahi guru-guru mulia disini orang-orang yang sudah mau menghabiskan lelahnya di tempat ini keluarganya keturunannya semoga Allah berkahi mereka semua ya dan siapa pun yang hadir yang mendengarkan baik jauh atau pendekat Allah berikan fadl kemuliaan kemuliaan Allah tutup laib kami dengan sifatmu yang maha indah Allah beri cahaya kolbu kami terangi kolbu kami sebagaimana engkau menerangi kolbu guru-guru kami Allahumma inna muznibun ya Allah kami ini pendosa ya Allah kami ini pemaksiat ya Allah tidak ada yang mampu menghapus dosa-dosa itu dari kami ya Allah kecuali engkau saja faghfir dhunubana maka ampunilah semua dosa kami ya Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nudi